Intro Detik-detik kecelakaan maut terjadi di jalan MT Haryono, Jakarta Selatan pada Rabu 25 Mei 2022 malam. Kecelakaan ini mengibatkan 2 orang tewas dan 4 orang lainnya luka-luka. Hingga kini polisi masih terus mendalami penyebab kecelakaan. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, Panirantas Wilayah Pancoran, Ibtu Deni Setiawan mengatakan, 2 orang meninggal di tempat kejadian perkara, sedangkan 4 orang lainnya mengalami luka ringan dan berat. Meninggal di tempat ada 2 orang, ada luka ringan dan juga berat, kata Deni saat dikonfirmasi. Deni menjelaskan dalam kecelakaan itu terdapat 3 hingga 4 kendaraan motor yang ditabrak oleh sebuah mobil. Korban yang luka langsung dibawa ke rumah sakit, medistrah dan juga budi asi. Deni menceritakan mulanya mobil yang menabrak itu dikemudikan oleh seorang pria. Di sisi lain, beredar informasi bahwa pengendara mobil mengalami kejang-kejang sebelum terjadi kecelakaan. Terkait hal itu, Ibtu Deni belum dapat memastikannya. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombel Pol Sambodo Purnomo, menyebutkan bahwa pihaknya masih mendata identitas korban. Anggota masih di TKP dan juga rumah sakit dalam rangka pendataan korban. Mengapa dan bagaimana terjadi laka tersebut masih dalam penyelidikan, tutur Sambodo. Kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun itu mengalami kerusakan cukup parah dan polisi telah membawa kendaraan tersebut ke TMC Polda Metro Jaya di Pancoran, Jakarta Selatan. Diketahui, polisi sudah mengamankan sopir yang diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!